karena banyak pebulutangkis kita yang rankingnya bagus di Tunggal Putra, ganda putra, ganda campuran, ganda putri semua rontok begitu ya Bang Dari Adi nah kira-kira mungkin dari analisis Bang Dari Adi ini faktor yang menyebabkan bulutangkis kita kok gagal meraih emas dan ini kan juga pelangganan dan Indonesia juga sangat berharap terhadap calur ini, silakan Bang ya terima kasih Mas memang sebetulnya sebelum ataupun sepekan sebelum event Olimpik digelar di beberapa kesempatan saya memang sempat menyampaikan beberapa analisa termasuk di saat itu ada diskusi bersama Kemenpora kemudian Komisi 10 ataupun juga Koi jadi saya ungkapkan bahwa bulutangkis saat ini tim bulutangkis Indonesia saat ini memang berbeda dibandingkan dengan kekuatan kita di Olimpik-Olimpik sebelumnya jadi tolonglah jangan terlalu berharap banyak dengan bulutangkis ya karena memang situasinya berbeda matahari pemain-pemain kita justru saat ini tidak berada di top ranking ya coba kita cermatin yang saat ini tertinggi yang kemarin tampil di Olimpik kanannya Jujuk Jujuk peringkat 3 dunia ya kemudian Ginting ada di posisi 9 kemudian kita lihat Grego Grego ada di posisi 7 Tunggal Putri kemudian di Ganda Putra Pajarian di posisi 7 kemudian Apri Padia ada di posisi 8 sedangkan Rinopita di Ganda Campuran ada di posisi 12 jadi dengan posisi yang boleh dibilang kurang begitu bagus ya buat pemain-pemain Indonesia rasanya berat memang untuk mengharapkan mereka untuk bisa mendapatkan medali emas dan itu memang tergambar karena ranking yang mereka miliki sebetulnya itu adalah berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan apa yang mereka capai jadi kalau kita flashback kembali prestasi pemain-pemain kita selamat menikmati